Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sehat, Alhamdulillah. Pagi ini pertamuan terakhir untuk analisis multivariat yang tersisa satu lagi. Dan ini merupakan juga fondasi di dalam nanti kita melakukan multivariable analisis atau analisis multivariable atau multivariat. Dan sebenarnya fondasi ini karena banyaknya outcome yang dinilai kalau kita di public health itu memang nanti yang sifatnya dikotomas atau istilahnya dikotom dan biasanya juga binari yang hasil pengukuran atau outcome-nya itu adalah 0, 1 misalnya sakit atau tidak sakit, yang meninggal atau hidup seperti itu. Lebih banyak nanti di dalam analisis, terutama di dalam epidemiologi, kita mengestimasi risiko itu menggunakan ukuran risiko epidemiologi. Makanya Anda bisa pernah mempelajari misalnya kayak odd ratio, relative risk, prevalent ratio, atau prevalent odds ratio. Nah, itu kan sebenarnya semuanya ukuran-ukuran dalam epidemiologi atau ukuran risiko dalam epidemiologi. Nah, kenapa regresi logistik sangat-sangat penting bagi Anda memahami ini? Karena nanti di dalam analisis multivariable atau istilahnya multivariat, menganalisis lebih dari satu variable independennya. Saya ulang lagi ya. Lebih dari satu variable independennya. Nah, tentukan multivariable ini dan outcome-nya binari atau dalam hal ini dikotom, tempat itu dikotom, yang outcome-nya iya tidak, atau tadi saya katakan meninggal hidup, seperti itu. Nah, yang istilahnya skalanya itu memang nominal dan tidak ada kriteria lebih dari dua. Nah, yang kedua adalah nanti selain konsep juga memahami bagaimana penerapan analisis regresi logistik ini di dalam epidemiologi dan yang ketiga adalah memahami formulasi, estimasi epidemiologi dalam penerapan analisis regresi logistik. Nah, tentu kita akan batasi analisis multivariate dalam, untuk S1 cukup sampai di sini. Sedangkan mungkin Pak Yudi sudah menjelaskan juga, atau OPC juga masuk di dalam tim itu adalah ya misalnya survival analisis, sebenarnya itu kan konsepnya kan sama saja. Bedanya adalah yang pernah saya jelaskan di awal pertemuan atau di video awal yang mungkin sudah di-share Anda, ya kalau Anda nonton atau mencermati itu, ya kan perbedaan adalah jenis dari outcome-nya saja. Apakah dia ikotom, ataukah dia numerik, atau matriks dalam hal ini, atau memang dia misalnya tentang waktu atau jumlah atau sifatnya agregat. Nah, itu saja yang akan membedakan jenis uji statistiknya. Nah, itu kita batasi di sini adalah dia ikotom. Nah, jadi ciri dari nanti regresi logistik, Anda harus paham betul ya, bisa coba pelan-pelan itu, data outcome-nya itu bentuknya ya winery atau dikotomas tadi. Yang saya katakan, dia sakit, tidak sakit, atau hidup, termati, atau biasanya kalau yang paling muda, ya tidak. Tapi nggak ada lagi yang sifatnya, ya tidak, tapi ada ragu-ragu, itu nggak bisa. Jadi memang, ya tidak, atau hidup, mati. Jadi, dua-satu yang tidak ada tingkatan, kalau Anda tahu, dia juga menjelaskan posisinya dia sama, tidak ada tingkatan antara hidup dan mati, ini hanya pilihan saja. Itulah dikotomas. Ya, paham sampai sini. Nah, dalam prakteknya nanti Anda menilai ini, ya tentu ini sebuah outcome yang banyak kita gunakan di sehidupan masyarakat atau epidemiologi. Nah, yang jelas adalah menganalisis hubungan satu independen variable dengan variable dependen yang minimal satu. Tentu kan kalau dia multivariat, dia sudah sifatnya lebih dari satu independennya. Jadi, yang sifat datanya dikotomas, dan biasanya yang kalau untuk disebut juga regresi logistik selerhana atau simple logistik regression. Nah, kalau dia lebih dari dua, itu yang disebut dengan multiple logistik regression. Jadi, sudah ada beberapa satu independen, atau lebih dari satu independen variable-nya. Nah, berbedanya dengan, kalau ada simple linear regression itu beda. Kalau simple linear regression itu outcome-nya adalah numerik. Bukan sakit, tidak sakit, hidup, mati atau iya tidak, tapi adalah bentuk numerik itu yang sebenarnya kayak hasil pengukuran, misalnya kadar HP darah, ya kan, kadar, apa namanya, misalnya juga umur sebagai outcome, misalnya. Pokoknya adalah datanya numerik. Hasil data, apakah perhitungan atau pengukuran dalam hal ini. yang misalnya Anda mengukur outcome-nya IMT yang sifatnya masih, hasil pengukuran IMT yang sifatnya raw datanya bukan sudah klasifikasi, dia gemuk, kurus, atau obes, seperti itu, atau normal. Nah, intinya adalah datanya bentuknya numerik. Nah, itu adalah sebut dengan regresi linear atau simple linear regression atau regresi linear sederhana. Nah, kita tidak membahas itu. Kita bicara regresi logistik. Nah, ini sebagai contoh ya, kalau kita mempelajari regresi linear, tentu ini, apa namanya, umur dengan tekanan darah sistolik, sistolik blood pressure, artinya SBP yang dikode bahasa Inggrisnya di sini, sedangkan egg adalah umur. Nah, ini kan kita lihat, ini kan data numerik. Dia ada data umur, ukurannya. Ini bukan data binary, bukan data dikotomas, tapi ada data numerik, ini adalah tekanan darah sistolik. Nah, Anda lihat, ini jenis model data numerik. Supaya nanti bedanya antara dengan regresi logistik. Nah, ketika kita plot, coba Anda lihat, ketika kita plot menggunakan scatter plot, pasti dia akan membentuk garis linier, artinya titik-titik ini adalah plotnya. Contoh tadi, sebagai contoh, 22131. Kita lihat saja, yang umur 22 berarti kan, 131, ya berarti titik-titiknya ini. Kalau kita lihat, apa namanya, yang, maaf, responden yang pertama. Ini 22131. Berarti kan kalau kita lihat, 22 umurnya di sini, yang artisif, kadar SBP-nya adalah ini. Ya kan? Nah, terus kita lihat, mungkin yang 40, 40, 147. Agar yang 40, nah 147 itu ya mungkin yang ini. Ini mungkin masih di bawah 140. Ini yang 147. Jadi, seperti itulah kita melihat, memplot antara 2 nilai. Anggaplah, kalau dalam scatter plot ini, ini adalah garis Y-nya, ini adalah X-nya. Jadi, istilahnya ini anggaplah dikondisikan adalah outcome-nya, sebagai Y-nya adalah SBP, sedangkan yang X ini adalah independent variable yang akan menjelaskan tekanan darah sistoliknya berdasarkan umur. Nah, ketika ini kita kumpulkan, banyak data, banyak plot di sini, dan membentuklah sebuah namanya garis linear. linear sederhana, biasanya yang kita jelaskan di sini, di SBP sebagai outcome-nya, ini Y sama dengan, A, terus BX seperti itu biasanya. Nah, ini dapat nilai keoficiennya, dan didapatkan formulanya dalam simple linear regression atau regresi linear sederhana. Makanya ada rumus yang paling terkenal itu Y sama dengan A plus BX, X-nya itu adalah umurnya. Ini adalah nilai koefisien dan nilai slope-nya untuk kita bisa mendapatkan estimasi nilai SBP-nya. Ini gampang saja ketika kita ingin mendapatkan kalau kita umur 90, SBP-nya berapa ya? Tinggal kita kalikan koefisiennya dan nilai slope-nya ini 81,54 tambah 1,22 dikali 90. Dapatlah nilai Y-nya. Paham ya sampai sini ya? Nah itulah artinya apa dalam konsep tadi bagaimana kita menjelaskan independent variable terhadap outcome. Makanya posisinya di sini adalah Y sebagai outcome di sini. Cuma Anda bayangkan kalau nanti di sini kita balik adalah kadar HB. Tentu kan ada komponen X-nya apa yang bisa menjelaskan independent variable-nya untuk bisa mengestimasi kadar HB-nya. Sama juga nanti misalnya outcome-nya adalah YMT di sini. Anda juga bisa menjelaskan YMT itu kan mempengaruhi YMT tinggi badan dan berat badan. Tentu kan tidak bisa saja tinggi badan dan berat badan menjadi X variable-nya untuk menjelaskan kadar tingkat indeks masa tubuhnya atau BMT dalamannya atau BMI atau body mass index-nya. Paham ya konsep sederhananya dari simple linear regression. kita masuk ke regresi. Karena itu sebagai pengantar biar nanti Anda paham bahwa di dalam konsepnya itu sebenarnya sama. Bedanya kan ketika jenis datanya itu berbeda. Yang tadi adalah datanya numerik sedangkan yang datanya kategorik. Ini sebagai contoh, tentu kan ada koefisien A plus BX di sini kita bisa lihat tadi kita jelaskan dan mengukur hubungan antara Y dan X sama perkiraan besar yang berubah nilai Y bila nilai X yang berubah. Jadi kan dia akan saling mempengaruhi. Kalau angka ini berubah, makanya saling keterkaitan antara variable-nya. Kadang-kadang memang semuanya tidak selalu linear. Linear dalam hal ini, ini turun, ini naik. Ketika ini naik, ini turun. Tidak selalu ini naik, ini juga naik. Kadang-kadang memang tidak selalu linear hubungan itu di dalam fenomena kita meneliti variable independen, mungkin juga dependennya. Jadi nanti perbedaan besarnya nilai Y ketika variable X yang sama dengan 0, ya itulah nanti disebut dengan intercept-nya di situ. Kita bisa lihat intercept dan juga nilai slot perbedaan itu antara Y dan X ini. Nah, pertanyaannya adalah, tadi kan kita ambil adalah outcome-nya SBP atau terkadang darah sistolik. Nah, sekarang kita beda. Kenapa bisa tidak dengan regresi linear ketika kita rubah outcome-nya di kotomask atau binari dalam hal ini? Ini kan penyakit jantung koroner. Berarti kan CD, ini kan koronary heart disease ya. Ternah di sini CD kodenya. Nah, ini kan umur 22, anggaplah yang 0, dia PJK, dan yang 1 tidak. Kalau sebaliknya 1 tidak, dianggap mungkin kodingnya paling rendah, dianggap yang 0, ya, dan 1 tidak, seperti itu. Cuma Anda lihat. Kalau seperti ini, model struktur datanya seperti ini, berbeda dengan yang, berbeda dengan yang, yang tadi kita lihat, ini pasti dia numerik sifatnya. Jadi Anda juga paham nanti struktur data ketika kita menggunakan regresi linear dengan regresi logistik. Nah, ketika kita kondisikan ini dengan data yang sama, nah ketika kita plot, hasilnya seperti ini. Kalau Anda bayangkan. Jadi kan dia pasti nilai itu kan hanya 1 dan 0, atau enggak? Tidak bisa lihat di sini. Dia akan terplot di sini, anggaplah yang 0 ini adalah yang PJK, yang tidak PJK. Ya, bentuknya seperti ini. Dan ini, kalau ketika kita plot dengan regresi linear seperti ini, bentuknya. Dan ini tentu tidak menjawab, apa namanya, kalau ketika binari outcome, perbedaannya enggak bisa kita lihat seperti itu. Makanya nanti di logistik itu, dia kurvanya seperti ini jadinya. Berbeda juga nanti dengan kalau kita lihat, modelnya eksponensial. Kalau dalam kita memprediksi kayak pandemi, kayak kemarin kan kita bicara basic reproduction number itu, dia eksponensial. Dia kali lipatan, yang satu menulari 2 orang, 2 orang. Kalau dia RT-nya 2, 2 jadi setiap 2 orang itu, menulari lagi 2 orang lagi. Itulah eksponensial. Kalau step of function, ini kan juga berbeda. Nanti di survival juga Anda belajar, nanti kurvanya, ke premier itu kayak patah-patah. Karena dia bicara nanti waktunya. Setidak-tidaknya, Anda bisa memberikan jambaran seperti ini. Kalau kita nanti plot, berbeda jenis outcome-nya, apakah continue atau binari, atau memori kategori, itu kan berbedanya di sini. Jadi, di dalam kita menilai ukuran risiko menggunakan regasi logistik, tentu inilah perbedaan antara nanti nilai odds dan probabilitas itu terjadinya dan tidak terjadi. Tentu kan kalau odds itu kan, rumusnya kan sederhana. P dibagi 1 kurang P. P itu kan peluang atau probabilitas. Makanya kan ibarat kita, anggaplah hipertensi sebagai faktor risiko PJK, penyakit jentung koronar, probabilitas dia sakit, tidak sakit itu berapa. Jadi kan bukan bicara dia dibagi dengan berbeda. Misalnya kalau kita menggunakan ukuran risk dan odds itu berbeda. Kalau risiko itu kan dia lebih sifatnya berbentuk, bukan rasio tapi dalam bentuknya proporsi. Jadi di antara orang yang sakit dibagi jumlah orang pada waktu itu masuk yang sakit dan tidak sakit. Tapi kalau bicara odd, dia hanya bagi dua saja. Kayak binari tadi, sakit dan merupakan tidak sakit. Probabilitasnya hanya dua, yang sakit atau tidak sakit. Kita bisa melihat nanti di dalam rumus logistiknya itu ada hasilannya untuk mendapatkan nilai OR itu adalah ketika nilai odds terjadi dan tidak terjadi itu, kita buat log normal dalam hal ini. Log odds dalam hal ini. Kita lihat penjelasannya lagi. Jadi karena probabilitas tadi saya katakan P dibagi 1 kurang P itu kan artinya ini kan sebagai outcome-nya. Ini sebagai Y-nya. Tadi A plus BX kalau kita gunakan formula tadi dalam basic regresi linier. Tapi kalau karena dia bentuknya binari, tentu kan terjadi dan tidak terjadi. Jadi P ini terjadi dan 1 kurang P adalah probabilitas tidak terjadi. Ini saya ulang lagi ya. Odds itu adalah probabilitas terjadi dan tidak terjadi. Peluang dia, kemungkinan dia mendapatkan penyakit dan dibagi dengan peluang dia tidak mendapatkan penyakit. LN ini kan sebut dengan log normal. Jadi kita bisa mendefinisikan formulasi Y sama dengan A plus BX. Tadi intercept dan slope-nya kita bisa dapatkan sebagai nilai A, alpha, dan beta X ini. X1 ini adalah variable independennya. Tentu ini bukan untuk numerik dalam hal ini. Jadi diturunkan log normal odds. log odds itu adalah P sama dengan 1 kurang P sama dengan A plus BX. Jadi kalau kita pindahkan log ini akan menjadi eksponensial A plus BX. Di sini P1 kurang P adalah eksponensial A plus alpha plus BX. Makanya nanti di SPSS itu ketika kita membuat regresi logistik eksponensial beta. Eksponensial beta itulah nanti yang akan menjadi nilai OR-nya. Jadi turunannya tadi ketika kita coba tabulasikan di dalam tabel 2x2 ini kan seperti ini. Ini adalah eksposurnya, pajanannya, faktor risiko anggap ini hipertensi, ini tidak hipertensi, ini tidak hipertensi, ini tidak hipertensi. Nah ketika kita menilai nilai OR-nya tentu kan adalah berapa probabilitas terjadi dan tidak terjadi. Jadi kalau bahasa, kalau lebih mudah ini coba saya gambar di sini. Kadang-kadang kalau kita, nggak senangnya saya di sini kan memang kalau kita di lab kan bisa di papan tulisnya kita. Jadi saya coba semampu saya untuk bisa men-draw-nya. Nah sebenarnya kan kalau kita bicara OR itu, melihat nilai OR itu kan probabilitas, kalau sederhananya kan gini, melihat probabilitas dia terjadi dan tidak terjadi pada apa namanya, kalau kita ambil misalnya anggaplah dia kasus kontrol studinya gitu kan. Nah kalau dia kohort kan dia sakit tidak sakit gitu loh. Jadi berapa probabilitas dia sakit tidak sakit ke depan ketika kita follow up. Nah berbeda dengan case control. Kalau case control kan probabilitas karena sakit tidak sakitnya kan sudah jelas di awal pengamatan. Kita hanya melihat faktor risikonya. Yang PJK dan tidak PJK itu kan sudah di awal pengamatan sudah kita kelompokkan. Karena kita memandungkan kasus dan kontrol. Nah tentu probabilitas yang kita cari adalah probabilitas dia yang mempunyai petensi atau tidak. Nah kebetulan contoh di sini kan OR yang kita gunakan untuk apa istilahnya untuk kohort dalam hal ini. Nah tentu kan probabilitas, anggaplah di sini dia hipertensi, tentu kan berapa probabilitas orang yang memperoleh hipertensi di awal, apa kelompok atau eksposur yang hipertensi, dia sakit tidak sakit. Nah berarti kan peluang itu, probabilitas itu kan A dibagi B. Ini kan A, ini kan A, ini kan B. Kalau dalam kuadrannya ini kan alas C, ini adalah D. Nah terus kan kita bagi, ya kan, probabilitas pada ini kan anggaplah A per B ini kan yang hipertensi. Melihat peluang dia sakit tidak sakit, PJK. Nah tentu kan dibagi dengan peluang antara yang sakit, PJK, dan tidak PJK pada orang yang tidak hipertensi. Makanya kalau OL itu bahasa sederhananya itu kan rasio, ini kan rasio, antara A bagi B, C bagi D, ini kan suatu yang berbeda. Ini kan untuk yang mempunyai hipertensi, ini yang tidak punya hipertensi. Perbalitas terjadi, tidak terjadinya. Makanya sebut dengan rasio di antara 2 OTS. Jadi OR itu adalah rasio di antara 2 OTS. OTS apa? OTS terjadi, tidak terjadi, PJK di antara orang yang hipertensi, dan OTS terjadi, tidak terjadi pada orang yang tidak hipertensi. Nah makanya kita ambil ini kan jelasin. yang apa namanya P nanti akan menjadi pembagi itu adalah antara terjadi dan tidak terjadi tadi, peluang tadi. Nah ini peluang terjadi dan tidak terjadi, ini peluang terjadi dan tidak terjadi pada ini yang di hipertensi, ini yang tidak hipertensi. Nah makanya nanti dijadikan eksponensial yang turunan rumus ini, ini akan menjadi eksponensial beta dalam hal ini. Jadi rumus ORTS itu antara dia yang mempunyai disis dan tidak, itu adalah dapatkan eksponensial beta dalam hal ini. Oke, nah paham dalam hal ini. Nah, terus bagaimana kita merunningnya nanti. Nah, jadi anggaplah kita, tadi saya katakan, dapatnya yang umur, ini contohnya umur ya, umur yang, tadi kan kita contohnya umur yang di atas. Nah, anggap di tabulasi ini ada 21 bagian 6, apa, 21 ini 6 orang, dan ini 22 dan 51. Nah, ORTS PJK pada umur yang berisiko, tadi kan misalnya ORTS PJK pada orang yang hipertensi, 21 bagian 6, berarti kan A dibagi B. ORTS PJK pada umur yang tidak berisiko, 22 dibagi 51. Nah, didapatkan oleh ORN 8,51. Nah, ketika nanti kita, ini di tabulasi ini, ketika kita running nanti di dalam modal regresi logistik, ini akan menjadi koefisiennya seperti ini, dia jadi, apa, formulasinya seperti ini. Bagaimana lihat, yang tadi kita coba running data yang tadi, ini kan log normal, ini kan P1 kurang, ini kan ORTS ya, log normal dalam kurung ORTS, lalu X sama dengan didapatkan, ini, di dalam, kita dapatkan nilai konstantannya, dan nilai koefisiennya, didapatkan juga nilai standard error, dan koefisien standard error, jadi standard error. Nah, di dalam hal ini, kita dapatkan nilai, tadi apa namanya, ketika kita dapatkan nilai alpha, yang maksudnya, beta, beta dalam hal ini kan, lag OR sama dengan beta, jadi kan koefisien, apa namanya, eksponensial beta, itulah dijadikan nilai OR dalam hal ini. Nah, kita dapatkan nilai koefisien itu, 2,094, ini kan, ketika kita gunakan eksponensial, 2,94, kita dapatkan nilai OR-nya adalah, 8,1. Nah, kalau hitung manualnya adalah seperti ini, sedangkan kalau kita gunakan regresi logistik, kita dapatkan nilai OR-nya adalah, 1,1 menggunakan eksponensial, apa, koefisiennya adalah, jadi kalau dites seperti inilah, nanti untuk mendapatkan nilai CI-nya juga, sama dengan nilai lower dan upper. Nah, sekarang kita coba tes di dalam, apa namanya, aplikasi, bisa coba buka data. dan ini kan udah umum ya, kita menggunakan, apa namanya, info 7, dan kita bisa melihat, di dalam, apa namanya, visual dashboard-nya seperti ini. oke, nah ini coba saja kita ambil, kemarin yang, kalau di epit analitik, kita ambil data CA paru ini, ya kan, Excel 2097-23, kita ambil datanya, ya, CA paru. jadi kalau kita coba menganalisis secara bivariat, kan kita menggunakan analisis gadget, kan gadget di sini, dan N kali N, dua kali databel, nah kita lihat, misalnya main cheese dengan banker, ini kan kita dapatkan nilai OR-nya itu adalah 8,8, ini kita bisa lihat 8,8 dapat nilai OR-nya. dan nggak paham, mendapatkan probabilitas antara, apa namanya, tadi, antara dia menggunakan mencis dengan tidak menggunakan mencis, dapat 8,8. nah kalau kita lihat di apa namanya, menggunakan di epit info 7, menggunakan analisis regresi logistik, Anda bisa klik kanan di sini, itu ada advance statistic, nah Anda di situ ada pilihannya adalah logistic regression, oke, nah tampilannya seperti ini, oke, nah Anda tinggal nanti melihat di sini outcome-nya apa, menganggaplah kita outcome-nya banker, dan ini adalah outcome-nya, apa, independent variable ini kita gunakan mencis, oke, kita coba dua variable dulu, nah kita klik, di bawahnya klik OK, oke, nah pas kita klik OK, kita dapatkan, coba Anda lihat, sama kan, kita dapatkan, apa namanya, 8,8 juga OR, nah ini koefisiennya ini dia, yang dapat CI-nya juga, jadi kalau Anda paham, Anda berarti kan bisa juga, ya kita menggunakan tabel 2x2, dan juga kita bisa menggunakan regresi logistik, ya bisa, apalagi nanti kalau sudah multi-variable, Anda bisa membuat formula nanti di dalam hal ini, analisis regresi logistik, ini kan Anda ambil advance statistic, ini kan baru satu variable, Anda juga bisa masukkan nanti adalah, ini pangker, mencis, dan rokok satu lagi, nah contohnya baru ada 2 dalam hal ini, oke, nah kita klik, oh, ntar, 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 kita ulang lagi, analisis gadget, analisis statistik, ini ya, kan, logistik, pangker, dan ini adalah, medis dan rokok, oke, klik, oke, nah ini dia, ini kita zoom, ini hasilnya, nah ini kan sudah 2 variable di situ, kita, tau kan, apa, operasi untuk rokok, kita dapatkan juga, kemarin kan 2-1, kalau kita hubungkan antara rokok dan pangker, kita dapat konfesiennya juga di situ, nah, nah, ini tuh hubungannya, nah, seperti itu nanti ini kita usah formulakan di dalam, melihat, itulah bagaimana pentingnya tabulasi itu, dengan nanti regisi logistik, ketika variable outcome yang kita nilai itu adalah binari atau dikotong dalam hal ini, nah, kalau kita gunakan tadi, apa namanya, misalnya, hubungan, yang satu lagi, tadi apa, apa, rokok dan incis, nah, ini kita juga, rokok dan kanker, rokok dan kanker, ini yang tadi 2-1, ya kan, kita dapatkan di sini, nanti kita juga cek di sini, kan juga, 2-1 dalam hal ini, nah, kalau dia sudah ada gabungan, karena mempengaruhi juga, ya, ternyata di linier, apa, bukan apa, nama formulanya, X1, X2-nya itu, dia akan mempengaruhi juga nilai OR pada, apa namanya, main case yang tadi kita dapatkan, 8, kalau hanya main case ada, kita dapatkan 8,8, nah, makanya, kalau di dalam regisi logistik, misalnya saja, ada beberapa variable yang Anda nilai, nanti Anda ikutkan semua, nah, itu Anda akan melihat, mana yang variable dominan akan mempengaruhi status rekamnya, atau kankernya dalam hal ini, nah, cuma Anda lihat, di sini saja kita sudah terbukti, yang tadi di awal, seolah-olah di OR-kutnya, bahwa perusahaan itu mengatakan, mencis lah yang menyebabkan, apa namanya, kanker paru, gitu kan, dengan gagahnya dia mengatakan, 8,8, artinya mencis mendapatkan, apa, resiko 8,8 kali, orang berisiko kanker paru, dibandingkan orang tidak menggunakan mencis, nah, ketika kita masukkan variable rokok, mencis malah tidak ada hubungannya, kan, karena sama dengan satu, berarti kan tidak ada hubungan mencis dengan kanker paru, malah justru rokok yang menyebabkan dia, apa namanya, siap paru, gitu, nah, di sini lah kita, salah satu, yang kita juga bisa menilai, confounding, bahwa, itu, apa, kalau hanya kita hanya menganalisis secara, bivariat saja, atau sisanya, model prediksi saja, itu kan, bias, atau dalam hal ini ada terjadi, terdistorsi dia, hubungan itu, makanya kalau Anda anak epit, saya sarankan, kalau menganalisis variable ide yang sama, kalau Anda tidak sampai meneliti variat, ya orang banyak meneliti itu, dan artinya, tidak, apa, bisa saja penelitian-penelitian awal itu, hubungannya kayak semu saja, kalau istilahnya, nah, sebaiknya kalau kita sudah analisis semua variat, berarti kan, ada variable-variat yang kita kontrol, yang kita analisis secara analitik, dan ternyata baru kita membuktikan, hubungan itu, ternyata tidak benar, yang berhubungan adalah ini, kalau dia tidak berhubungan, itu karena dipengaruhi oleh ini, atau dia dihubungi, bisa saja terjadi modifier, di dalam untuk meningkatkan, risiko terhadap, perkatnya. Oke, saya kira itu, simpelnya, kita belajar, Anda di S1, memahami regresi logistik, keperbedaan dengan regresi linear, dalam analisis tipa liat, mudah-mudahan ini, sebagai apa namanya, pengetahuan Anda, yang tadi mulai, saya pelan-pelan memahami itu, Anda bisa memahami pelan-pelan, di dalam bagaimana transisi, dan perubahan, dan tabulasi, terhadap nilai, apa namanya, force itu apa, dan out ratio itu apa, dan bagaimana perubahannya, menjadi log OR, di dalam, nanti log OR, di dalam regresi logistik sendiri, menjadi ekspresi yang, apa eksponensial, dalam hal ini, dalam regresi logistik. Oke, saya kira, itu, ini, dan mudah-mudahan, nanti di ujian, Anda bisa, menjawab soal, dan, yang minimal, adalah konsep Anda, memahami analisis ini, dan, tentu nanti, Anda bisa, meng-exercise dari, ya, latihan, atau memang, nanti di dalam Anda, mengerjakan, deskripsi, ke depan. Silahkan, kalau ada pertanyaan. Paham? Atau tambah bingung? Ini, kalau diam ini, dua, dua, ininya, apa namanya, maknanya, sudah paham sekali, atau, kata sekali, atau, tidak ngerti sama sekali. Oke ya, ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Nah, memang, kalau belajar sama Pak Dev, kayak gitu. Makanya, makanya saya bilang, kalau naif itu, semuanya berhubungan. Jadi, kalau dalam basicnya, epidemiologinya, Anda nggak paham, gitu kan, tentu kan balik lagi. Kata Pak Dev, saya juga belum paham, apa, out ratio, relative, dan segala macam. Itu kan nggak mungkin, kita ulang lagi di sini. Jadi, memang dia berkaitan konsep itu, dan sampai kita belajar analisis, multi-variant. Nah, sebenarnya nanti ke survival, ke inginnya itu sama saja. Bedanya itu tadi. Kita hanya bicara, outcome-nya apa? Apakah bicara numerikah, kategorikah, atau bicara waktu? Itu saja. Kalau nanti Anda menggunakan survival analisis, konsepnya akan sama, tapi bedanya nanti akan menjadi proporsional hazard, atau menjadi hazard ratio, atau menjadi out ratio. Seperti itu saja sebenarnya. Dan analisis itu, outcome-nya adalah waktu, dan berbeda dengan nanti kita melakukan analisis secara binari dalam hal ini. Nah, makanya diperkuatlah nanti simple linear regression, karena kalau simple linear regression, kan asumsinya sangat banyak. Makanya kalau mahasiswa itu kayaknya ribet banget kalau kita pakai data numerik, makanya lebih mudah kita menggunakan dikotomas. Tapi kan nggak semua, nggak semua, apa namanya, nggak semua outcome itu harus numerik. Dan juga sebaliknya, nggak semua outcome itu harus kategorik atau dikotomas tadi yang kita sampaikan. Nah, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. kalau nanti ragu, coba Anda ulang lagi nanti video ini, dan juga sebenarnya di YouTube saya juga kelas-kelas yang sebelumnya sudah dijelaskan dengan baik. Dan juga ada, kalau Anda lihat lagi video, misalnya, coba lihat dulu kalau Anda belum paham apa itu OR, RR, perbedaannya, semua macam. Anda lihat lagi itu dan mudah-mudahan nyambung semua apa yang kita pelajari selama ini. Oke, saya kira itu cukup ya. Nanti di ujian mudah-mudahan bisa peroleh dan nanti bahannya nanti saya sampaikan sekalian dengan bahan yang kemarin ya, RR atau Dwi nanti untuk berdepan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.